Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, balik lagi nih sama aku PR Ilahi Kalau di video-video sebelumnya, kalian udah lihat pembahasan mengenai soal-soal tipe TPS Atau tes potensial sekolastik UTBK Bagian part 1, part 2, itu ada aljabar, terus juga ada perbandingan Terus menentukan apa sih informasi atau korelasinya Nah di part ketiga ini, aku dan kalian nanti semua Bakal ngebahas soal-soal yang bersangkutan dengan geometri Tapi gak cuma geometri aja, nanti bakal aku selipin soal-soal yang lain Biar kalian juga ada pandangan nih, dan juga nambah referensi kalian Jadi nanti kalau pas kalian ngerjain soal-soal UTBK Kalian udah gak bingung lagi, karena kalian udah familiar sama tipe-tipe soalnya Nah untuk selanjutnya, kalau kalian misal ada kendala nih Kak aku ada soal, tapi aku gak punya pembahasannya Udah nyari di internet, gak nemu, dan nanya teman-teman pun belum ada jawabannya Kalian bisa banget kirimin aja soal kalian di komentar di bawah ini Atau bisa juga dikirim langsung ke Whatsapp ataupun Instagram aku Nanti aku taruh di ranah deskripsi Gitu aja sih guys Oh iya buat kalian jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe channel ini Kenapa sih kalian wajib banget subscribe? Karena di video ini nanti untuk pembahasannya aku bikin part per part Apa sih kak tujuannya dibagi kok part-part? Kenapa sih gak sekalian aja langsung 3 jam, 2 jam, gak dong nanti kalian Pusing guys Jadi nanti kalian belajarnya itu cukup ya paling gak 30 menit Jadi seenggaknya itu nge-refresh pemikiran kalian untuk materi-materi Yang mungkin udah pernah kalian lalui atau lupa Atau mungkin belum pernah sama sekali kalian temukan Jadi usahakan belajarnya itu memang bener-bener di sistem ya guys Misal hari ini aku belajar yang kemarin part 1, nanti part 2, part 3, dan lain-lain Nah itu gunanya kalian buat subscribe dan juga like juga nih ya Jangan lupa Nah oke mungkin gitu aja ya Yuk langsung aja nih kita simak soal dan pembahasannya Eits jangan lupa berdoa ya guys Skui Oke untuk soal yang pertama itu ada sebuah persegi dan ada komponen-komponen bangunan lain di dalamnya Nah pertanyaannya adalah Perbandingan luas daerah berwarna gelap terhadap luas persegi dalam gambar ini adalah titik-titik-titik Nah jadi PR kita di soal ini cuma nyari perbandingan antara luas daerah yang warnanya gelap sama luas perseginya Gimana nih caranya kita bisa menentukan perbandingannya tanpa kita tahu nih ukuran-ukurannya Gampang banget nih guys Apalagi untuk kalian yang mungkin udah pernah ikut lomba atau olimpiade Biasanya soal seperti ini juga gak jarang untuk keluar Yuk langsung aja kita bahas Nah untuk yang seperti ini bisa kita bagi 4 nih disini Satu dua atas bawah nah kita bagi lagi Nah setelah kita lihat itu ternyata disini ada bagian segitiga-segitiga terus juga ada kotak Nah karena segitiga ini dia dipotongnya pas di tengah Maka ukuran yang segitiga putih dan segitiga abu-abu ini sama ya Jadi ini sama dengan ini ini sama dengan ini Jadi nanti untuk perbandingan-perbandingannya sebenarnya kita bisa ngejumlain total-total segitiganya aja Ini bisa kita potong lagi disini setelah Oke Nah dari sini kita dapetin bahwa luas persegi totalnya adalah Kita hitung aja segitiganya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Berarti untuk luasan perseginya itu 8 Nah terus selanjutnya luas daerah warna gelap nih Ini luas gelap gitu aja ya Luas gelapnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 Oke luas daerah gelapnya ada 5 Nah berarti otomatis perbandingan luas daerah berwarna gelap terhadap luas daerah Terhadap luas perseginya itu adalah 5 dibanding 8 Nah kita udah dapet jawabannya Tapi ada satu problem nih Di pilihan gandanya itu belum ada Ternyata biar ada jawabannya gimana nih? Nah disini kan kita belakangnya luas perseginya 8 Tapi disini dia menghendakinya 16 Berarti 8 ini biar jadi 16 Kita kaliin 2 Nah hasilnya 16 Untuk yang 5 juga jangan lupa dikali 2 biar seimbang nanti perbandingannya Jadi 5 ini jadi 10 Nah maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah 10 banding 16 atau pilihan yang E Jadi diingat ya sekali lagi Kalau untuk soal-soal seperti ini kalian jangan bingung dulu Hanya karena disini gak ada angka atau petunjuk berapa sih ukuran pastinya Kalian lihat dulu nih Kira-kira bangunan-bangunan apa aja sih yang bisa dipecah dari si persegi ini Nah untuk soal yang selanjutnya ini hampir sama banget sama soal yang tadi Nah pertanyaannya Perbandingan luas daerah yang berwarna gelap terhadap luas persegi dalam gambar ini adalah titik-titik-titik Oke ini hampir sama banget ya kayak yang tadi Cuman bentuk-bentuk yang didalannya ini dia beda Jadi mungkin nanti kalau kalian UTBK misal kalian beda kode jangan takut Kemungkinan kalau misal kode kalian beda sama temennya itu Di antaranya perbedaannya adalah bisa jadi gambar atau angka untuk soal yang bersesuaian itu yang dibedakan Yuk langsung aja Nah ini hampir sama kayak tadi Kita bagi aja disini Kita tarik garis disini Kita tarik juga garis disini Nah berarti untuk jumlah luasannya itu Kita sesuai ini Kita bawa dia ke bentuk segitiga semua Berarti total ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Nah berarti untuk luas perseginya itu dia totalnya ada terdiri dari 8 segitiga Nah untuk yang luasan berwarna gelapnya ada berapa nih guys Oke jadi untuk luasan berwarna gelap itu ada 3 Yaitu yang dari 6, 7, sama 4 Berarti luasan gelapnya itu 3 Nah otomatis perbandingan luas daerah yang berwarna gelap terhadap luas persegi dalam gambar ini adalah 3 banding 8 Nah otomatis jawabannya adalah pilihan yang B Nah untuk yang soal ini ini agak beda ya dari soal yang tadi Kalau soal yang tadi itu membandingkan ukuran dari persegi dan komponen-komponen di bawahnya Kalau yang ini kita akan menentukan sudut nih Tapi ini memang masih masuk ke ranah geometrian gitu ya Nah jadi disini tugas kita adalah nilai X pada gambar berikut ini adalah titik-titik-titik Jadi kita mau nyari nilai si X ini Nah gimana nih guys caranya Caranya kita ingat dulu Nah ini cluenya adalah ada ini nih Kayak trapezium gitu ya Tapi kita bisa menyebut ini dengan segi 4 Nah kalian perlu ingat kalau jumlah sudut di dalam segi 4 ini Mau itu trapezium persegi atau persegi panjang Jumlahnya adalah 360 derajat Nah dengan patokan ini nanti kita bisa nih nyari berapa sih kira-kira Nah ini adalah besaran dari nilai si X ini Yuk langsung aja Nah disini kita udah dapet yang daerah ini itu dia 80 Nah kita mau nyari ini nih kita sebut aja dia R gitu ya Nah gimana nih caranya Oke disini cluenya yang disamping R itu 87 Nah disini kan si R sama 87 ini satu garis ya Maka dia yang disini ini totalan disini bisa kita katakan sudutnya itu berpelurus Nah teman-teman ingat nih kalau sudutnya itu berpelurus Maka total atau jumlah untuk R tambah 87 itu 180 Otomatis nilai R nya adalah 180 dikurangi 87 Maka kita dapet R sama dengan 93 Oke disini kita dapet R nya 93 Nah selanjutnya untuk nyari yang ini ya bagian ini bisa kita kasih nama S Nah ini kita perlakukan sama juga dengan yang tadi cara kita nyari yang R Nah berarti untuk S nya S ditambah 63 sama dengan 180 Nah berarti nilai S nya itu hasil dari 180 kurangi 63 Maka dihasilkan S nya adalah 100 Sorry kepencet ya 117 Nah dapet nih nilai ini 117 Oke udah dapet nih nilai ada S R sama 80 Nah ini yang X ini berapa nih kira-kira Berarti kalau mau nyari X kita cari dulu yang ini Kita kasih nama T Nah cara nyari T nya itu gampang banget Berarti disini patokannya Kalian ingat dulu Untuk S ditambah R tambah T tambah 80 Itu dia harus sama dengan 360 Nah tadi kan S nya diketahui 117 Untuk R nya itu 93 T nya kita cari tambah 80 Sama dengan 360 Oke disini kita jumlahin dulu 117 Tambah 93 Itu berarti berapa nih 210 ya 210 tambah 80 290 Tambah T Sama dengan 360 Berarti T nya sama dengan 360 kurangi 290 Oke 70 Oke 70 Nah kita dapetin bahwa nilai T nya Itu adalah 70 nih guys Oke karena kita udah dapet nilai T Maka nilai X nya itu bisa kita cari juga Ingat X sama T nya dia sudut berpelurus Jadi nanti X nya itu Didapat dari 180 Dikurangi T Nah berarti kita dapetkan X sama dengan 180 kurangi 70 Maka X sama dengan 110 Jadi jawaban yang paling tepat adalah Pilihan yang D Nah teman-teman untuk soal ini Clue nya adalah ingat ya Jumlah total sudut dalam segi 4 Itu 360 Dan kalau sudutnya berpelurus Itu jumlahnya 180 Gitu guys Yuk kita lanjut ke soal yang berikutnya Oke kita masuk nih ke soal yang selanjutnya ya Jika rusuk kubus kecil adalah 1 cm Maka luas permukaan bangun di bawah ini adalah Titik-titik-titik cm2 Oke kita lihat dulu nih Berarti kita harus bisa menggambarkan Kira-kira ilustrasinya gimana sih Bagian-bagian permukaan-permukaan kubusnya Yang pertama itu kita hitung bagian atas ya Nah untuk bagian atas Dia nanti bentuknya kayak gini ya guys Bagian atasnya dia masih utuh nih Oke Karena tadi rusuknya itu 1 cm Berarti ini 3 dan ini juga 3 Berarti nanti untuk luas atasnya Itu dia sama dengan 3 kali 3 Sama dengan 9 Nah berikutnya kita mau nyari luas yang bawah Oke luas bawahnya nanti kira-kira kayak gini ya Oke mungkin dari kalian ada yang bingung ya Kak itu kan yang bawah kan itu bolong Kenapa kok tetap masih hitung ya Permukaannya kok segi 4 nya utuh Nah karena ini kan dia disini bolong Tapi dia sebenarnya nanti tembus kesini nih guys Jadi dia terwakilkan sama yang nutupin si rusuk ini di bawahnya Jadi makanya yang bawah itu dia tetap kayak gini ya Nah maka luasan bawahnya itu kita hitungnya 3 kali 3 juga sama dengan 9 Oke selanjutnya Luasan kiri Nah luasan kiri kan dia nggak kepotong tuh Maka luasan kirinya tetap utuh ya Masih segi 4 kayak gini Jadi luasan kirinya juga 3 kali 3 sama dengan 9 Nah ini luasan kiri Terus yang keempat luasan kanan Luasan kanannya berapa nih kira-kira Nah untuk luasan kanannya Itu dia juga utuh Segi 4 nya dia nggak ada yang kepotong Maka sama juga 3 kali 3 sama dengan 9 Nah kita udah ngitung nih luasan atas bawah kiri dan kanan Nah yang belum apa nih Berarti yang belum luasan depan Oke luasan depannya berapa kira-kira Nah secara gambar luasan depannya itu kan kayak kepotong gini ya Tapi sebenernya dia yang di depan kepotong ini Dia terpenuhi sama yang di belakangnya ini Jadi dia luasannya tetap sama Tapi yang satu ini dia mundur ke belakang Berarti untuk yang depan itu dia juga sama 3 kali 3 sama dengan 9 Nah selanjutnya luasan belakang Itu dia utuh karena dia nggak kepotong Luasan belakangnya 3 kali 3 sama dengan 9 Nah kita udah dapet nih luasan atas bawah kiri kanan depan belakang Apakah sampai sini udah cukup? Tentunya belum Karena apa di bagian dalamnya ini tadi kan Untuk yang luasan atasnya ini ya Bagian dalam kayak gini ya Oke ini bagian dalamnya kayak gini ya guys Nah tadi untuk yang bagian dalam yang atas Itu dia udah ikut keitung Pas kita ngitung bagian bawah Nah untuk bagian dalam yang sebelah sana ujung Itu keitung pas kita ngitung luasan di daerah depan Sedangkan yang kanan dan kiri ini belum keitung Berarti harus kita hitung juga Berarti yang luasan kanan kiri sisanya itu 1 kali 1 ini juga 1 kali 1 1 kali 1 kan 1 ini juga 1 Berarti ini kita tulis luasan sisanya Itu sama dengan 2 Oke berarti ini kita udah dapet nih luasan dari beberapa komponen-komponen yang ada Nah untuk luasan permukaan totalnya Tinggal kita jumlah aja 9 tambah 9 Tambah 9 Tambah 9 Tambah 9 Tambah 9 Tambah 2 Oke disini kita udah dapet nih 9 kali berapa nih? Itu 2 3 4 5 6 6 kali 9 Berapa nih guys? Oke 6 kali 9 52 ya Nah 52 Eh sorry 54 Sorry ya 54 Sisanya kita tambahin 2 Berarti luasan permukaan totalnya adalah 56 Jadi jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang B guys Gampang banget kan? Nah jadi untuk tipe soal yang luas permukaan seperti ini Kalian bener-bener lihat dulu nih Kira-kira ini bentuknya seperti apa sih? Jangan sampai ada luasan yang belum kalian hitung Atau malah kalian hitungnya double Karena itu bisa jadi nanti pengecohnya ada Kayak tadi ya mungkin kita salah ngitung luasan yang sisanya ini belum keitung nih Nanti kita jumlahnya 54 Padahal harusnya 56 Gitu guys Yuk kita lanjut ke soal yang berikutnya Oke soal selanjutnya nih masih dalam ranah persudutan Langsung aja ya Perhatikan segitiga sama sisi berikut Nilai dari Y min X adalah titik-titik-titik Oke disini clue-nya adalah segitiganya sama sisi Nah PR kita itu nyari Y min X Berarti kita harus nyari Y sama X-nya Oke karena tadi clue-nya itu segitiga sama sisi Otomatis sisinya ini sama ya guys panjangnya Nah kalian masih ingat nggak sih Kalau di segitiga sama sisi Ini kan sisinya sama Otomatis sudut-sudutnya ini besarnya juga sama guys Nah biar gampang kita kasih nama ya Ini A Ini B Ini C Oke Nah disini ini udah ada nih sudut C-nya Sudut AB Itu berapa sih kira-kira Oke ingat lagi Total Total sudut dalam segitiga itu adalah 180 Nah karena ini kan segitiganya sama sisi Jadi besaran A, B, C itu dia sama Berarti nanti besar sudut A gitu ya Itu sama dengan 60 Terus besar sudut B juga dia 60 Dan sudut C sama dengan 60 Nah mungkin ada yang biung 60 dari mana kak Gampang banget 60 kita dapet dari 180 dibagi 3 Karena sudutnya ada 3 dan totalnya itu 180 Oke berarti kan A, B, C udah dapet nih 60 Nah karena si C-nya ini 60 nih X-nya itu berapa nih kira-kira Nah gampang banget nih disini kan Ternyata ini ruangannya ada 3 ya 1, 2, 3 Sudutnya X, X, X Nah berarti disini dia besar sudutnya sama semua Berarti besaran X-nya itu sama dengan 60 dibagi 3 Sama dengan 20 Gampang banget ya Nah oke guys ini kita udah dapet nih Yang X-nya itu tadi 20 Terus B 60 A-nya 60 Nah gimana nih caranya kita bisa dapet si Y Oke jadi untuk dapet si Y ini Kita bisa pakai bantuan dari si ini Atau bisa pakai bantuan yang ini nih Segitiga di tengah Ini nanti segitiganya kan ukurannya seperti ini ya Tapi kita untuk yang ini kita pakai bantuannya dari segitiga ini aja Biar kita pakai gitu ya sudutnya Nah disini kan ada 20, 60 nih Ingat ya semuanya Kalau segitiga itu jumlah sudutnya 180 Karena disini udah 20 Ini 60 Totalnya kan udah berapa nih kira-kira 80 ya Disini kita kasih nama sudut S gitu aja Nah berarti sudut S-nya itu kita dapet dari 180 dikurangi 80 Maka si S ini itu besarnya 100 Oke guys sudah dapet nih S-nya Nah cara nyari Y-nya itu gimana gampang banget Jadi disini kita lihat bahwa Y sama S-nya itu adalah 2 sudut yang saling berpelurus Ingat nih guys Kalau 2 sudut saling berpelurus Itu nanti total atau jumlah dari besaran sudutnya itu 180 derajat Jadi untuk nyari si Y ini kita tinggal kurangin aja 180 dikurangi S Berarti Y sama dengan 180 kurangi 100 Maka Y-nya didapat 80 Nah disini udah dapet ya nilai Y dan nilai si X Selanjutnya maka kita bisa simpulkan bahwa dari yang tadi perhitungannya Nilai Y-nya itu sama dengan 80 dikurangi 20 Maka jawabannya Y-nya adalah 60 Nah pilihan yang tepat adalah yang E Itu ya guys gampang banget kan Jadi intinya Kalau untuk persudutan seperti ini Apalagi yang melibatkan per geometri Entah itu segi 3, segi 4 dan lain-lain Kalian perlu ingat banget Apa sih aturan-aturan yang ada di dalamnya Entah itu jumlah sudutnya Atau mungkin Aturan-aturan besaran sisi dan lain-lain Mungkin nanti ada yang berpelurus Tolak belakang dan sebagainya Itu guys Yuk kita lanjut ke soal berikutnya Untuk soal selanjutnya Ini bukan rana soal geometri Tapi tetap aku tambahin disini Buat nambah pengetahuan kalian nih Mengenai soal seperti ini Jadi untuk soalnya Jika X sama dengan harga TV Dan Y harga mesin cuci Maka titik-titik-titik Nah jadi untuk tipe soal seperti ini Ini artinya kalian harus nyari Apa sih hubungan antara si X dan Y ini Nah kira-kira kalau yang diketahui Harga TV itu X dan harga mesin cuci itu Y Kira-kira bisa nggak sih kalian menentukan Hubungan antara X dan Y Nah jawabannya adalah Tidak dapat ditentukan Oke kenapa nih kira-kira tidak dapat ditentukan Jadi hubungannya tidak dapat ditentukan Karena disini kan X-nya harga TV Y-nya mesin cuci Sedangkan kita nggak bisa tahu pasti nih Harga TV-nya apakah lebih besar dari Y Atau mungkin harga TV-nya kurang dari Y dan lain-lain Nah karena kan bisa jadi Dia harga mesin cuci-nya yang merk mahal ya Atau mungkin TV-nya yang lebih mahal nih Jadi kita nggak bisa nentuin Apa sih hubungan antara si X dan Y ini Nah maka jawaban yang paling tepat di soal ini adalah Yang E Yaitu hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan Gitu guys Jadi kalian jangan terkecoh sama yang pilihan ini ABCD-ABCD Ini nggak perlu kalian hitung Karena disini aja nggak jelaskan ya harganya berapa-berapa Makanya langsung aja pilih jawaban yang Hubungannya itu nggak bisa ditentuin Yuk next soal berikutnya Oke untuk soal selanjutnya Ini juga bukan geometri Ini lebih ke perhitungan-perhitungan gitu ya guys Yuk langsung aja yuk Wow disini banyak angka ya Disini kita harus ngitung 146 x 117 Tambah 173 x 146 Tambah 146 x 210 Nah ingat nih guys Kalau ada soal-soal tipe angkanya banyak kayak gini Jangan sampai kalian ngerjain manual ya Karena iya sih Emang kalau manual pun bisa Tapi itu bakal ribet banget dan bakal ngebuang waktu kalian Buat ngitung nih si ini nih yang banyak banget Caranya gimana Nah kalian perhatiin nih guys Disini ada unsur yang sama Ini 146 146 Ini 146 Nah karena di tiga perkalian ini Ada Bilangan pengali yang sama Bisa kita keluarin Nah maka kita keluarkan jadi 146 x 117 x 173 x 210 Oke disini 146 ya Ini berapa nih Oke bisa kita hitung di luar 117 x 173 x 210 7 x 3 x 10 ya Disini nabung 1 1 x 1 x 2 2 x 7 x 9 9 x 1 x 10 Oke Nabung tadi 1 1 x 1 x 1 x 2 2 x 1 x 3 3 x 2 x 5 Oke berarti disini pengalinya Itu dia sebenarnya kita kaliin 500 Nah kalau udah gini Gampang kan gimana cara ngalinya Kita kali aja nih disini 146 x 5 Nah 6 x 5 Itu 30 4 x 6 Berapa nih guys 4 x 5 4 x 5 4 x 5 itu 20 ya Tambah 3 Berarti 23 Nabung 2 1 x 5 itu 5 5 tambah 2 Itu 7 7 x 30 Nah tadi 7 x 30 Tapi kita masih ada utang ini nih 0 tadi 2 Belum kita masukin Nah masukin aja disini Berarti jawabannya Dari si yang banyak ini tadi Jawabannya adalah 73 Ribu guys Nah gampang banget kan Oh iya Aku mungkin ada sedikit trik ya Ini mungkin biar kalian ngitungnya agak cepat juga Jadi kalau ada perkalian dikali 5 Kayak gini Itu sebenarnya kalian tinggal Bagi 2 bilangannya Terus Si 0 nya itu nanti tinggal kalian tambahin Jadi misal tadi kan 146 dikali 5 Itu tinggal 146 nya kalian bagi 2 aja Berarti kan kalau dibagi 2 ini 73 Nah tambahin tuh 0 Oke contoh lagi ya Misal berapa nih guys 120 x 5 Oke gampang banget nih Ini 120 x 5 Kita bagi aja nih 120 dibagi 2 berapa 60 Tambahin 0 1 Gitu guys Gampang banget kan Semoga bermanfaat ya Tips-tipsnya Oi guys gak kerasa ya Udah selesai nih Pembahasan tipe soal UTBK nya Nah untuk yang soal-soal tadi itu Tipe soal UTBK yang TPS Buat kalian yang masih bingung TPS itu apa TPS itu tes potensial sekolastik Nah tadi masuk ke bagian pengetahuan kuantitatif Untuk materinya itu tadi banyak yang aku bahasnya adalah Materi geometri Nah kenapa aku bahas ini Karena emang kebanyakan apa ya Banyak mungkin ya dari kalian yang masih bingung Gimana sih cara ngerjain soal-soal geometri di UTBK Karena emang soal-soal geometri di UTBK sih mungkin bisa dikatakan Jarang sih kita temuin di soal-soal di SMA Apalagi buat tugas Nah buat kalian yang ngerasa kebantu banget nih sama video ini Boleh banget loh untuk like, komen, dan subscribe videonya Biar kalian gak ketinggalan nih untuk part-part selanjutnya Apalagi Beberapa bulan lagi itu kan kita Eh kita kalian ya Kalian kan udah mau menghadapi UTBK nih Perlu banyak persiapan Ya jadi jangan sampai ketinggalan pembahasan-pembahasan yang selanjutnya Buat kalian yang mungkin belum nonton part 1 sama part 2 nya Ditonton langsung aja nanti di channel youtube ini Nanti dilihat aja part 1 sama part 2 Nah buat kalian yang mungkin punya keluhan Atau mungkin ada nih Kak aku punya soal-soal seperti ini Tapi aku bingung nih pembahasannya kayak apa Jawabannya kayak gimana Kalian kirim aja nanti ke whatsapp aku Atau bisa juga melalui instagram Nanti dikirim aja soal-soalnya Terus nanti misal kalian maunya gimana nih Atau pembahasannya itu secara lengkap Atau mungkin dikasih materi dulu Sebagai pengantar dan lain-lain Nah mungkin kayak gitu aja ya pembahasan kita kali ini Mohon maaf nih kalau ada kesalahan-kesalahan kata Ataupun mungkin caraku ngejelasin terlalu cepat Atau mungkin bikin kalian tambah bingung gitu ya Tapi intinya Tetap semangat terus belajar dan berdoa Untuk ngapai apa aja sih yang mau kalian capai Jadi lebih baik kalian capek sekarang belajarnya Daripada kalian capek Nyari-nyari unif guys Itu bener-bener capek banget sih Yang penting kalian bener-bener belajarnya Ditekunin lagi Berdoanya dikuatin Nah sampai jumpa ya di video selanjutnya Tapi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dulu Bye-bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax